...pemain Sriwijaya, footworknya tidak terlalu tangguh ya. Oh, luar biasa! Gol yang indah tercipta di SM Cup 2015 malam ini. Air Langga, Sucipto. Masih kecil. Umpan yang sangat bagus ya, tadi kalau tidak salah dari sayap kanan dilepaskan oleh Hendra Adibayau. Gol yang cantik sekali, cantik sekali gol. Air Langga memecah kebuntuan. Memanfaatkan sebuah crossing yang terukur dari Hendra Adibayau. Dalam posisi depressing lawan kita lihat tadi. Ya, dan ini gol ini indah. Satu, karena gerakan menggunting dari Air Langga Sucipto. Yang kedua, bolanya mantul dulu. Memang sangat susah dihadang oleh keeper. Sangat menunjukkan, kita saksikan. Gol yang dicetak oleh Air Langga. Semain padang. Satu, Sriwijaya, nol. Ini betul-betul seperti deja vu ya di Bapak. Adibayau. Bukan sebuah pelanggaran terjatuh dia. Tipu lagi. Kita nantikan upaya tipu kali ini. Dua pemain belakang lawan di sana. Masih tipu. Memberikan umpan crossing. Perbahaya dan gol. Luar biasa. Ferdinand Sinaga. Ini yang dari tadi ditunggu-tunggu sebetulnya ya. Aksi individu soloran dari Bonai. Kemudian menunggu pemain lain masuk ke kotak penalti. Dan siapa lagi? Kalau bukan Ferdinand Sinaga yang menyambut umpan cantik ini. Dua gol dicetak Ferdinand Sinaga. Satu kegawang Persija Jakarta. Dan ini gol yang dicetak oleh Ferdinand Sinagol. Ini kemungkinan besar juga. Gol yang menutup peluang dari Semen Padang. Untuk melaju ke babak empat besar. Dan membuka peluang Sriwijaya lebar-lebar ke semifinal. Satu asis juga dia lakukan. Ini situasi berbahaya saya kira. Yohanes di sana. Masih Yohanes belakang dia. Lumpan ke depan gawang. Oh terlepas dan luar biasa. Blunder yang sangat foto. Koita. Memanfaatkan Blunder Faruroji. Membalikan keadaan. Membuat Sriwijaya unggul 2-1 dari Semen Padang. Ya hampir pasti sudah tertutup ya. Kemungkinan dari Semen Padang. Untuk melaju ke babak berikutnya. Blunder dari keeper Fahul Rozi. Ragi sekali. Kita lihat. Bagaimana 2 momen. Dalam waktu hampir bersamaan. Benar-benar menimbulkan luka. Pagi pendukung Semen Padang. Betul. Sebuah akhir yang akhir di pertandingan ya. Barangkali ya. Yang sangat perih. Bagi Semen Padang. Karena mereka sebetulnya sudah bisa unggul 1-0. Dan sebelum disamakan tadi oleh Ferdinand Sinaga.